Terima kasih telah menonton! 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 Gak mungkin putri saya melakukan hal seperti itu Ada yang sembarang ngomong ya Terserah kalau mau belain putrinya terus Loh, Papa udah pake tabung oksigen Rasa kamu dari mana? Tadi aku ngeliat Papa pingsan di lantai Terus tabung oksigennya juga kelepas Aku coba cari-cari tapi gak ada Akhirnya aku minta sama pengelola vila ini Ini aku baru dapet Kenapa sih, Rena? Kok kamu mau nunjukin sesuatu apa? Kok kaya rahasia gitu? Aku mau nunjukin sesuatu, Amani Mana, Mereka? Aman Ini kenapa semuanya ngeliatin Ngeliatin aku kaya gini Enak benar kamu Sok telat datang bawa-bawa tabung oksigen Kamu sengaja mau celakai saya kan? Apa maksud Papa? Apa? Ini kenapa semuanya ngeliatin Ngeliatin aku kaya gini Enak benar kamu Sok telat datang bawa-bawa tabung oksigen Kamu sengaja mau celakai saya kan? Apa maksud Papa? Apa bener kakak yang mencampur bubuk kacang itu? Enggak Buat apa kakak ngelakuin hal itu? Papa peramakan papainin suami kakak Ngapain kakak ngasih bubuk kacang di makanan papa? Van, aku berani sumpah Aku gak ngelakuin hal itu Aku gak tau apa-apa, Van Sok kamu tenang dulu ya Kamu tenang dulu Aku percaya sama kamu Oke? Oke? Van Mau sampai kapan kamu belai perempuan itu? Hah Udah jelas semuanya Makanannya sudah mengandung bubuk kacang kan? Dia Hah? Tadi dia di depan pintu katanya Papa ngegeletak, magap-gap Gak ditolong juga Kamu sengaja kan? Mau ngelak gimana lagi kamu? Beneran aku gak ngelakuin itu, Pak Kalaupun memang ada bubuk kacang di dalam makanan papa Bukan aku pelakunya, Pak Jahat, mana mungkin ngaku Tapi kenyataannya emang bukan aku, Pak Rencananya si Arumi jadi lancar Elsa yang dituduh naruh itu kacangnya Hehehe Apa? Udah ya Papa juga tenang Devan! Papa dengerin dulu Papa gak bisa juga menuduh Elsa seperti itu Karena kan papa gak punya buktinya, Pak Meskipun gak ada bukti Tapi motivasi dia jelas, Devan Dia mau celakai papa Karena dia sakit hati sama papa Pak Prama Meskipun Omongannya Pak Prama itu menyakiti hati anak saya Tapi saya yakin anak saya tidak akan mungkin melakukan hal seperti ini Terima kasih Atau Mirna, Kiki, tolong Bawa anak keluar Iya Adek Baru lo sayang ya Pak Surya, Elsa, Pak Prama Saya minta Kita semua harus bersabar dulu Aduh, makin seru aja nih Gue yakin Gak ada yang tahu Kalau gue yang naruh bubuk kacang itu Di makanan Pak Prama Rencanaku udah beres Sekarang tengah tunggu kabar Kertakan rumah tangga Devan dan Elsa Untung aja aku tuh punya otakku encer banget Jadi aku bisa mengelabui semua orang tanpa dicurigain Happy holiday Devan Semoga rumah tangga kalian segera hancur Ya, sekali lagi saya minta tenang semuanya Cuba kamu tolong kasihkan handphone kamu ke Pak Prama Ke Pak Devan juga Baik Ini buku Terima kasih Gimana? Bu Rosa nunjukin apa ya di hape itu Kok jadi pada fokus kesitu Shhh Jadi Bapak yang sudah menaruh bubuk kacang itu? Bapak yang sudah menaruh bubuk kacang itu? Ini siapa nih yang udah ngerekam gue? Gawat deh kalau kayak gini caranya Pak Kacau dah, kacau Buat apa? Pak Amran memberikan bubuk kacang itu ke Papa saya Buat apa Pak? Ya, memang saya yang menaruh bubuk kacang itu ke makanan Papa Padepan Supaya lebih gurih dan enak Ngomong kosong Siapa yang nyuruh kamu melakukan itu? Hmm? Gak ada, gak ada yang menyuruh saya 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 Memang Gak ada Saya yang menaburkan sendiri itu Apa maksud kamu menaruh itu? Hah? Ngaku? Gak, saya Gak, gak ada maksud apa-apa Pak Gak ada Ya gak ada Gak ada bu Reaksi Pak Amran terlihat berlebihan Saya yakin Dia hanya pura-pura Ada satu orang yang saya curigai Sebagai dalang dibalik ini semua Arumi Ya Bisa jadi Arumi Yang memerintahkan Amran Untuk membuat kekacauan ini Gue sebenarnya kasian Lihat ayah Tapi gue curiga sama ayah Gue gak mau ayah jahatin keluarga Omar Rosa Selamat pulang Tidak